Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Cynthia bersama rekan saya Cerita. Saat ini kami sedang berada di lapangan SMA Saferius Bandar Lampung. Sebentar lagi Saferius Bandar Lampung akan melaksanakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Pada hud eri ke-78 tahun ini Indonesia memilih tema yaitu Terus Maju Untuk Indonesia Maju. Upacara kemerdekaan di Saferius Bandar Lampung diikuti oleh berbagai kalangan. Mulai dari SD sampai SMA serta para guru dan karyawan sekolah. Suasana di lapangan saat ini ramai diikuti oleh siswa SD Franciscus, SMP serta SMA Saferius Bandar Lampung. Dengan cuaca cerah yang turut membakar semangat seluruh peserta upacara. Tak lupa, bapak ibu guru serta karyawan ikut serta menunjukkan jiwa nasionalisme dengan menggunakan pakaian adat salah satu daerah Indonesia, yakni Betawi. Tata upacara bendera memperingati hari kemerdekaan ke-78, negara kesatuan Republik Indonesia. Kamis 17 Agustus 2023, masing-masing peleton menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki di lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh peleton yang paling kanan. Laporan masing-masing peleton kepada pemimpin upacara. Laporan masing-masing peleton kepada pemimpin upacara. Laporan masing-masing peleton, menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara Menyiapkan seluruh peserta upacara Pembina upacara Memasuki lapangan upacara Pemimpin upacara Penghormatan kepada pembina upacara Dipimpin oleh pemimpin upacara Laporan pemimpin upacara Kepada pembina upacara Bahwa upacara siap dimulai 17 Agustus 1945 Tanggal kemenangan Indonesia setelah berdarah-darah Melawan bangsa-bangsa penjajah Hari ini seluruh rakyat Indonesia Tengah mengenang kembali Titik puncak perjuangan bangsa Yang ke-78 Tepat ketika proklamasi kemerdekaan Dikumandangkan oleh Soekarno Beserta jejaran pahlawan lainnya Detik-detik pembacaan proklamasi Kemerdekaan Indonesia Detik-detik proklamasi Pembacaan teks proklamasi Proklamasi Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan dengan cara seksama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta Pengibaran bendera merah putih Diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya Dipimpin oleh pemimpin upacara Marilah kita saktikan Detik-detik pengibaran Sang Saka Merah Putih Oleh Pas Ibra Yang merupakan gabungan dari SMP dan SMA Saferius Bandar Lampu Selanjutnya Siap Gerak Jalan Di tempat Gerak Longkah tegak Maju Jalan Halwan Kanan Jalan Terima kasih. 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 Tutup formasi Jalan Hodok Kanan Gerak Masing-masing banjar Dua kali belok kanan Lama teguk Maju Jalan 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 Masih-masing banjar Dua kali belok kanan Jalan Jalan Ditempat Gerak Ganti Gerak Hodok Kanan Gerak Istirahat Ditempat Gerak Mengheningkan Mengheningkan cipta Dipimpin oleh pembina upacara Mengenang jasa-jasa para pahlawan kita Yang telah gugur Memperjuangkan Membila negara kita Kita akan hening sejenak Maka hening cipta Mulai Dengan seluruh Angkasa raya memucap pahlawan negara Nantumu rebaca diri bahan bendera Delanusabangsa kau ku kenal Wahai bunga putra bangsa Harga jasa kau cari pelita Bagi Indonesia Mereka Selesai Selesai Pembacaan teks Pancasila Dipimpin oleh pembina upacara Diikuti oleh seluruh peserta upacara Pancasila 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 Satu ketuhanan yang Maha Esa Satu ketuhanan yang Maha Esa Dua kemanusiaan yang adil dan beradab Dua kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga persatuan Indonesia Tiga persatuan Indonesia Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia Telah sampailah kepada saat yang berbahagia Dengan selamat sentausa Mengantarkan rakyat Indonesia Mengantarkan rakyat Indonesia Maka Maka Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini Kemerdekaannya Kemudian daripada itu Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Yang melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpadara Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi dan keadilan sosial Maka Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Yang berkedaulatan rakyat Dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Pembacaan pesan-pesan pahlawan Pesan-pesan pahlawan I.R. Soekarno Bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghormati jasa pahlawannya Bung Hatta Pahlawan yang setia itu berkorban Bukan buat dikenal namanya Tetapi semata-mata Untuk membela cita-cita Bung Tomo Selama banteng-banteng Indonesia Masih mempunyai darah merah Yang dapat membuat secari kain putih merah dan putih Maka selama itu Tidak akan kita mau menyerang kepada siapapun juga Jendral Sudirman Tempat saya yang terbaik adalah Di tengah-tengah anak buah Saya akan meneruskan perjuangan Made of Zonder Pemerintah TNI akan berjuang terus Cutnya Dien Kita tidak akan menang Bila kita masih terus mengingat semua kekalahan R.A. Kartini Tahukah engkau semua Dua patah kata yang lingkas itu Sudah beberapa kali Mendukung dan membawa aku Melintas gunung keberatan dan kesusahan Kata Aku tidak dapat Melenyapkan rasa berani Kalimat Aku mau Membuat kita muda mendaki punca gunung Patimura 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 Tua boleh dihancurkan Tetapi kelak Patimura Patimura Muda Akan bangkit Profesor Mohamad Yamin Esha Cita-cita Persatuan Indonesia itu Bukan omong kosong Tetapi benar-benar didukung Oleh kekuatan-kekuatan Yang timbul pada akar sejarah Bangsa kita sendiri Tengkunya Ari Indonesia merdeka harus Menjadi tujuan hidup kita bersama Igus di Ngurah Rai Kami sanggup Dan berjanji bertempur terus Hingga cita-cita tercapai Menyanyikan lagu wajib nasional tea 그리고 aktiviti Untuk alaiku Indonesia, dari elak rahmat ku percintaan Tanahku pada raku yang ku mulia, yang ku pujas baca wazah Tanah airmu aman dalammu, pulang-pulang bayang amanmu Ku mau melatih pujaan bangsa, sejauh dulu malam Ku langkai-langkai, hibur di pantai Berbisik-bisik raja lagang Berbisik raja lagu, pulang-pulang bayang Berbisik raja lagu, pulang-pulang bayang Ku langkai-langkai, pulang bayang Nyiur di pantai, berbisik-bisik raja lagu Berbisik raja lagu, pulang-pulang bayang Berbisik raja lagu, pulang-pulang bayang Berbisik raja lagu, pulang bayang Berbisik raja lagu, pulang-pulang bayang Berbisik raja lagu, pulang-pulang bayang Berkibarlah bendera negeriku Berkibar di luas tuansamu Berkibar di luas tuansamu Berbisik raja lagu, pulang-pulang bayang Berbisik raja lagu, pulang-pulang bayang Berbisik raja lagu, pulang-pulang bayang Dabui, cebari kubi, menuliskan kadis malamu Tidaklah, bergerak negeri kubu, berkibadi luar Tuhan sahamu Tunjukkanlah kepada dunia, ramah-ramah puji bahasamu Dabui, teman-teman lain, menggunakan kewajiban Tunjukkanlah, ramah-ramah puji bahasamu Hidup dalam kesatuan Hidup dalam kesatuan Udur dalam kesatuan Selamat menikmati 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 Sebagai pelaksanaan Selamat menikmati 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 Tidak akan pernah menggugurkan hak kalian untuk diterima di SMA Syafirius Bandar Lampung. Bagaimana dengan siswa-siswi SMP yang masih kelas 7? Tiga tahun lagi hak kalian masih bisa digunakan. Yang kelas 8 dua tahun lagi. Yang kelas 9 tahun ini nanti akan kita mulai kegiatan PBDB. Oleh karena itu Bapak Ibu Guru SMP kami mohon untuk memberikan data nama supaya nanti kami bisa memberikan piagam penghargaan sebagai salah satu syarat ketika nanti mendaftarkan di SMA Syafirius Bandar Lampung. Kita beri tepuk tangan untuk semua, untuk kita. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Dewan Guru dari TKSD SMP SMA yang sudah membantu mempersiapkan keseluruhan acara pada hari ini sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Juga terima kasih kepada seluruh siswa yang pada hari ini bisa mengikuti upacara dengan tertib. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Kepada pemimpin upacara dipimpin oleh peleton yang paling kanan. Selanjutnya kita akan berbagi kemerdekaan dengan menyaksikan penampilan spesial dari murid-murid berbakat. Pagi hari ini akan ada kolaborasi dari unit SD, SMP, maupun SMA. Ada pun tampilannya antara lain, tari kreasi serta band yang ditemani oleh paduan suara. Sekian diputan pada pagi hari ini, saya Charlita bersama dengan rekan saya, Cynthia, izin pamit undur diri dan sampai jumpa. Persembahan flash mob oleh siswa SD, SMP, dan SMA. Pertunjukan ini dibuat atas dasar kecintaan kami sebagai rakyat Indonesia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dengan warna modern dan jiwa muda. Maka kami persembahkan peserta flash mob yang berjumlah 78 siswa-siswi SD, SMP, dan SMA yang melambangkan usia kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Selamat menyaksikan! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Indonesia! 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 Indonesia, telah putih pasti berkibat pada dunia Indonesia, Indonesia, lakukanlah yang jauh bisa Indonesia, Indonesia, Indonesia Indonesia, semua mata kalau lihat merah putih pasti berkibat Merah putih pasti berkibat di bangun dunia Selamat pagi hari ini Kita bakalan melakukan sedikit tanya jawab kepada orang-orang yang setelah turut ikut bekerja keras dalam menjadi petugas di hari kemerdekaan ini Halo, boleh tahu dulu namanya siapa? Boleh, nama aku Angelika Ciara dari kelas 16 Kamu tadi bertugas sebagai apa tuh? Aku jadi petugas padus tadi, padua suara Kan latihannya udah cukup lama tuh ya, udah berapa lama kira-kira? Kira-kira udah 2 mingguan sih 2 mingguan Dari yang udah berhasil tadi, itu kamu kasih rating berapa? 1-10 Kalau aku tadi kasihnya 9 9, alasannya apa? Alasannya karena dari tim aku sendiri tuh masih ada yang belum maksimal Karena ya kita persiapannya juga sebentar Oke Masih ada kurang 1 poin ya, berarti masih ada sedikit kurang maksimalnya Kedepannya gimana sih caranya supaya mungkin bisa lebih maksimal lagi? Ya mungkin latihannya sih lebih dilamain sih Kayak kita kan persiapan biar maksimal kan pasti kan perlu banyak latihan Makasih ya Jerika Kiara, semoga nanti kedepannya lebih baik lagi Halo selamat pagi, jadi hari ini aku mau bawa wancara nih sama salah satu yang tadi bertugas sebagai pacara kemerdekaan Halo namanya siapa ya? Iya perkelakan nama saya Johan Carli Anugradayli, biasa dipanggil Johan Oke Johan, tadi kamu bertugas sebagai apa? Tadi saya bertugas sebagai pemimpin pacara Oke, boleh gak sih aku minta rating dari kamu dan sebutin alasannya? Kalau untuk rating dari saya 8,5 karena untuk upacara kali ini luar biasa, bagus Seluruh personil petugas upacara sangat solid dan mungkin ada beberapa kesalahan tapi itu bisa di atas Oke, thank you Johan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.